Assalamualaikum disini gue mau sharing gimana sih secara setup 10 Kambuno supaya nggak ngondoy bukan berarti ini cara setup yang paling benar ya cuman ini yang apa yang selalu gua pakai gitu itu ya cara yang selalu gua pakai tiap gua pakai top 10 ini dan udah sering banget di setiap gunung yang gua daki gua selalu pakai top 10 ini dengan cara kayak gini disini ada footprint gue bikin dari plastik pe dulu sih gua pakai putrin apa udah mulai giri cuma ya agak berat sih kalau ini ini lebih ringan beratnya lupa ntar gua timbang deh ini top 10 nya itu pasak dan itu trekking pol arfak dengan masalah penyanyi ii yik ada punch tepung pengarutupmmm di bel jouji tweekם немножко minggu di beli 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 moment dan발 custodik dan ingat ya teman-teman kalau pasang pasak yang bener itu kayak gini posisinya miring kayak kayak gini jangan lurus gini apalagi miring ke arah sana biar lebih kuat menancapnya dan nggak mudah lorot terima kasih setting ketinggian tracking pole di 135 ya Biasanya sih gue segini kalau kurang bisa ditambahin kalau lebih bisa diturunin hai 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 I will selamat menikmati nah di tahap ini penting banget ya usahain jangan ada yang ngondoy jangan usahain sih maksudnya jangan sampai benar-benar ada yang ngondoy ya karena emang disini intinya gitu ini kan udah bagus ya tuh gue ngeketnya disini atau bisa di ini nih nah ini atau bisa disini atau disini tinggal lanjut pasang outer nah disini yang harus dipasak terlebih dahulu itu adalah kedua sisi di bagian belakang kenapa karena kalau bagian depan kan buat festival tuh ada lumayan lebar ya di kalau bagian depan kurang kurang sedikit itu nggak masalah kalau yang belakang kalau kurang sedikit nanti innernya kan malah kelihatan keluar kalau disesuaikan setelah dipasak semua itu biasanya berakibat terlalu narik gitu ya nanti si innernya ngondoy terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dilihat lagi semua bagian masih ada yang kendor atau enggak ditarik lagi aja biar lebih kenceng kenapa karena kalau kendor nanti base-nya pagi hari itu kan banyak embun ya nanti berat gitu nantinya efeknya si outer itu mondoy nyentuh ke bagian inner hai hai ini yang harus diperhatikan ya teman-teman saat memasang pasak outer itu nggak boleh sitapnya terlalu nyentuh ke tanah harus ada celah segini karena emang udah settingan dari kambunonya itu segini kalau dipaksa buat nempel ke tanah kayak gitu dia pasti narik si inner jadi si innernya otomatis bakal ngondoy gitu ke salah satu sisi makanya emang harus ada celah segini nah masalahnya kan kalau di gunung tanahnya itu kan ada yang empuk gitu jadi si pasak harus nancep banget ke dalam yaitu yang harus diperhatikan sih kalau kurang mungkin bisa ditambah panjang yang talinya itu ya biar si outernya bisa tetap ada celah jarak segitu mungkin sekitar 10-15 sentian ya jangan biarin sih outer terlalu nempel kebawah itu pasti membuat inner kalian mondoy bisa dilihat ya tuh semua settingan gua pasti celahnya segitu setiap sisi segitu celahnya nggak ada yang nempel banget ke tanah Oke kita coba lihat bagian dalamnya ya mandoy apa enggak bahwa ini bisa dilihat luar terlalu besar dan dia bisa dimiliki dengan luar terlalu besar dan dia bisa membawahi taruh dan dia bisa dipanggapan luar terlalu besar 2 kali dibawah yang bisa dibawah tuang kita i'll dibawah karabat dan dia bisa dipanggapan sama otomatis tak 해서 itu kita sudah dipanggapan sama itu harus dipanggapan sama sekali almoran Nah kita lihat bagian dalamnya nggak ngondorikan tuh aman sentosa anti ngondor-ngondor Club settingan 135 cm settingan trekking pol trekking pol bisa pakai apa aja ya gue kadang nggak pakai ini kok soalnya buat trekking juga kalau trek pol ini gua bawa dua biasanya nah pokoknya yang perlu temen-temen perhatiin itu saat memasang pasak bagian outer pokoknya settingan Kambuno itu harus ada celah segini sekitar berapa ya 15-20 cm mungkin nggak bisa dia kalau dipasang di setup dengan dekat banget ke tanah kayak gini pasti dipastikan innernya ngondor ya jadi itu hal yang perlu diperhatikan sama temen-temen ya pokoknya jangan ragu buat beli tarpten ini gue udah buktiin gue sering pakai bukan sering ya udah selalu pakai tapten ini di setiap pendakian gua pokoknya enak banget sih menurut gua tapten ini Hai jangan ragu ya buat yang mau beli Hai sekarang apalagi sekarang ada warna baru warna buah-abu ya kalau nggak salah keren banget sih langsung gas oh iya abis ini gua mau coba tunjukin ke kalian bagaimana setup Kambuno tanpa menggunakan inner Hai Oke cukup segitu aja video dari gua semoga bisa membantu temen-temen semua biar selalu enjoy nanti ngondoy ngondoy klub Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai